Intro Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik Andi Arief akhirnya angkat bicara atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ujung pemerintahan Soeharto. Dia ingin sekedar meluruskan soal pengamanan aktivis pro-demokrasi oleh aparatur negara. Ini dilakukannya karena ia moak, kasus tersebut terus digoreng menjelang tilpres 2014 mendatang karena diyakini menguntungkan salah satu calon dan merugikan calon lainnya. Saya diganggut, saya dibuli, saya diinbok, bahkan anak-anak yang kecil-kecil yang maaf, anak-anak baru berani menghina saya gitu loh. Apa namanya, tulang-tulang kawan sendiri tidak di, apa namanya, tidak di, apa namanya, tidak diperhatikan. Tidak ada kepedulian. Saya tidak pernah marah, saya jawab, nantilah habis pemilu saya bilang, saya jelaskan. Karena saya berkata, kalau saya bicara bisa menguntungkan salah satu calon. Karena kan pada waktu itu tidak semua orang tahu. Andi Arief sendiri sempat diamankan tim Mawar Kopassus bersama 8 rekan lainnya. Yaitu Haryanto Taslam, Tius Lustri Lanang, Desmond J. Mahesa, Andrus Dianto, Nezar Patria, Mugianto, Fesol Reza, dan Raharjo Waluyo. Sembilannya akhirnya dibebaskan oleh tim Mawar. Hal tersebut ia kemukakan pada tim Aktual.co yang menyambanginya di kantor Stafsus SBY Jalan Veteran 3, Jakarta, Senin 30 Juni 2014. Begitu saya keluar dari bulu itu, saya dulu selalu mengkampanyekan tentang kekerasan yang ada sejak tahun 65, 2004, 2008, Auer Koneng, Santa Cruz, di Timur Timur, kemudian kursuan-kursuan yang menyebabkan TNI, Hendro Priono, Ruhut Panjaitan. Ruhut Panjaitan itu algojo loh. Algojo dari penembakan misterius. Kita juga nggak tahu kan ternyata di memuarnya Pak Harto itu muncul. Bahwa itu penembakan misterius. Kejahatan Hamdi juga.